GEDUNG DPRD KOTA MEDAN KANTOR DPRD KOTA MEDAN Sebanyak 8 orang petugas BPBD KOTA MEDAN dikerahkan untuk penyemprotan di seluruh ruangan. GEDUNG DPRD MEDAN seperti ruang komisi, ruang fraksi dan ruang para ASN yang bertugas di lingkungan Sekretariat Dewan. GEDUNG DPRD KOTA MEDAN terpaksa disemprot disinfektan setelah 2 orang yakni staff yang bertugas. Di lingkungan DPRD MEDAN beserta 1 orang ASN di bagian umum DPRD MEDAN diduga positif COVID-19. Dan kini sedang menjalani karantina rumah di kediaman masing-masing. Meski ada 2 orang yang terinfeksi COVID-19 yakni staff dan ASN yang sehari-hari bertugas di gedung. Yang sebelumnya Dari Medan Sumatera Utara Tim Liputan Binyus TV Dewan namun kantor DPRD Medan tetap dibuka seperti biasa dan tidak ada penutupan kantor seperti Binyus TV